Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Hari ini kita akan Berjalan-jalan lagi Di suatu destinasi wisata yang cukup keren Gimana kabar teman-teman Semoga selalu dalam Lindungan Allah SWT Dan selalu Diberikan kemampuan sehat Walafiat Oke Kita mengawal langkah dari Perempatan Pasar Puta Arjo Oke disini Kita akan menuju ke arah selatan Terus Melewati jalan Ini menuju ke Pantai Getis Alias jalan Puta Arjo Ini masih lurus Dengan jalan yang menuju ke pasar Juga Kalau di Kuta Arjo Diberi nama ini jalan M.T. Haryun Situasinya sangat lengang Karena memang Situasinya seperti ini Seperti ini Dan juga ini masih pagi Jadi lumayan Belum banyak orang yang Gelir remudi Yang kemari untuk Berlalu lintas Ini adalah Tetek alias Pintu kereta Oke ini sebelah selatan Masuk Semalung Baluman Oke Terus Kita lanjut Selainnya Kita meluncur Jalan Yang hampir Menuju ke Perempatan Banjo Dari Ini apa namanya Perempatan Yang menuju Pantai Getis Ke arah kanan Menuju ke Bandung Ke kiri Menuju ke Arah Jogjakarta Oke Masih Lagi terus Kita menuju ke Arah Selatan Nah itu Terlihat dari jauh Itu Pintu gerbang Dari Pantai Getis Dan kita Sekarang Berhenti dulu Sambil menunggu Banjo Untuk Kembali Menjadi Bijab Ternyata Ya ini Cukup Bangun juga Oke Itu hijau Kita akan Belok ke Arah Kekiri Oke Kita akan Belok ke Arah Kekiri Tidak lurus Kalau lurus Bantai Getis Oke Ya ini Ternyata Juga Seperti Bekas Bekas Habis Hujan Oke Lurus Kita menuju Pearah Jembatan Kalijali Karena Tantainya Tidak jauh Tidak jauh Tidak jauh dari Muara Kalijalim Oke Ini Jalan yang Mau Mendekati Dari Kalijalim Tidak jauh dari Nanti kita Sebelah Kanan Akan Melihat Yaitu Fabrik Band Tidak jauh dari Tidak jauh dari Projek Menjadi Fabrik Band Tapi Bisa Menjadikan Sumber Pendapatan Dan Membuka Lapan Pekerjaan Buat Banyak Orang Depan Kanan Jalan Pabrik Band Oke Terus Kita Menuju Karah Timur Ada Orang Yang Membawa Apa Yang Bedek Depan Itu Adalah Jembatan Dari Kalijali Yang Merupakan Salah Hatu Sungai Terbesar Di Kabupaten Terlihat Muaranya Ternyata Kelihatan Tertutup Pasir Oke Lanjut Di depan Nanti Ada Pertigaan Belah Kanan Jalan Nanti Kita Belok Kanan Oke Terus Ya Ini Ini Ada Regul Alias Gapuro Belok Kanan Sampai Pasir Bunjuk Buruan Oke Lurus Ini Jalannya Lumayan Sangat Representatif Karena Memakai Asfal Bapak Bapak Kalau dilebarkan Sikit Pasti Lebih Keren Lagi Tapi Ini Sudah Luar Biasa Kan Kiri Terdapat Orang Orang Menanam Itu Apa Intinya Sayur Sayuran Jadi Ini Karena Mengandung Banyak Pasir Ini Jagung Sudah Bisa Ini Mungkin Buat Lombok Ini Adalah SD Sinegeri Keburuhan Ini Terletak Kisah Keburuhan Oke Lanjut Lagi Masih Kita Menuju Ke Arah Selatan Kudus Huri Jalan Ini Terus Membangunannya Kan Kiri Juga Banyak Rumah Rumah Yang Keren Ini Luar Biasa Ada Ibu Ibu Kanan Jalan Terus Ini Ada Musjid Musjidnya Juga Bagus Keren Masuk Kita Lanjut Ke Arah Selatan Lagi Lurus Jadi Jalan Lurus Ke Arah Selatan Terus Ini Ada Rumah Keren Juga Masih Lurus Ke Arah Selatan Pokoknya Ini Turus Terus Nanti Kalau Ada Searah Nanti Kalau Ada Mengkok Mengkok Atau Belok 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 Dikit Jalan Aspal Ini Diturut Oke Terus Di depan Ada Sedikit Apa Namanya Lanjaan Oke Kita Lanja Ber Oke Ini Sedikit Belok 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 Arah Kanan Oke Terus Wah Ini Di Kanan Kita Ternyata Ada Tambak Itu Kelihatan Sungai Kalijali Yang Mencilang Mau Kemuara Ini Mendekati Ke Arah Pantai Keburuan Situasinya Seperti Ini Didominasi Tambak Udan Variates Panami Wah Itu Juga Terlihat Di depan Kita Juga Ada Bapak Lagi Mendorong Bambu Untuk Membuat Tambah Ini Adalah Situasi Parkiran Untuk Parkir Mobil Motor Dan Sebagiannya Atau Truk Truk Untuk Menuju Ke Pantai Oke Lanjut Wah Ini Kita Masuk Ke Sini Ini Adalah Post TNI AL Oke Terlalu Lanjut Lagi Padang Rurumput Ternyata Banyak Perahu Perahu Juga Kehidatan Terjauh Pantai Oke Terus Masih Lanjut Lagi Ini Adalah Pantai Dari Pantai Keburuan Atau Alias Pantai Pasir Pundu Yang Terletak Di Desa Keburuan Kejam Tanumpul Kabupaten Purwaran Juga Nah Kita Masuk Lagi Dari Yang Lain Itu Ada Orang Yang Memancing Kemudian Itu Ada Ombak Yang Ber Gebaran Ini Pantainya Juga Lumayan Landai Ya Oke Kita Lagi Lihat Ini Di Di Sisi Yang Lagi Wah Yang Pengunjungnya Jarang Serasa Private Beach Serasa Pantai Kribardi Ini Jadi Karena Jarang Yang Lagi Terlihat Berjauh Sisi Barat Dari Pantai Ini Oke Ini Gue Masuk Agak Naik Oke Perlihat Ada Kecil Oke Kemudian Kita Lanjut Lagi Ini Adalah Jembatannya Menghubung Karena Ada Laguna Laguna Dari Bantai Ini Dari Kalijali Oke Sekaranya Dari Cukup Sekian Semoga Yang Dari Sampaikan Bisa Menambah Referensi Atau Wawasan Teman-teman Yang Belum Pernah Kesini Dan Juga Bagi Yang Bagi Yang Sudah Pernah Yang Merasa Rasa Kangun Yang Terobati Sekian Terima Kasih Kalau Ada Tata-tata Yang Orang Teran Baik Sengaja Kami Mohon Maaf Terima 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 Sampai 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 Sampai